Al-Fatihah Bisa kita fahami juga ya Bisa kita fahami lewat hadith ini Dan juga bisa kita fahami lewat hadith apa Bisa kita fahami juga lewat hadith syafa'ah Kan seperti itu kan Bisa kita fahami juga lewat hadith apa Lewat hadith syafa'ah Yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam di hari kiamat Beliau sujud Di bawah arsh Allah sallallahu wa ta'ala Jadi setelah Beberapa orang atau beberapa umat mendatangi beberapa nabi Meminta pertolongan Dari mereka masing-masing akan Tapi setiap nabi berkata apa Nafsi-nafsi Diriku diriku Sehingga mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Dan disini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Bersabda Ana laha Ana laha Jadi aku insyaAllah Bisa memberikan Syafa'at Aku ahlinya Aku ahlinya Tanpa kesombongan Disini beliau Mendatangi arsh Allah sallallahu wa ta'ala Dan sujud di bawah arsh Allah sallallahu wa ta'ala Dengan memuji Allah sallallahu wa ta'ala Dengan pujian-pujian Yang sebelumnya kata Rasulullah Aku tidak pernah memuji Allah Dengan pujian-pujian tersebut Sehingga Allah sallallahu wa ta'ala Berkata kepada Nabi Muhammad Ya Muhammad Irfa' Raksak Sal Tu'tah Wasfa' Tushaffa' Wahai Muhammad Angkatlah kepalamu Mintalah Niscaya aku akan mengabulkan Dan berilah syafa'at kepada Siapapun Yang kamu kehendaki Niscaya akan aku izinkan Apa permintaan Rasulullah yang pertama Allahumma umati umati Ya Allah selamatkanlah umatku Ya Allah selamatkanlah umatku La ilaha illallah Itu di waktu dan di hari yang amat sangat sulit Hadirin dan dirahmati Allah Rasulullah Benar-benar cinta kepada kita Sangat sayang kepada umatnya Sangat peduli kepada kemaslahatan Umatnya Oleh karena itu Jangan diremehkan sunnah-sunnah Rasul Jangan diremehkan sunnah-sunnah Rasul Dilaksanakan semaksimal mungkin Demi mendapatkan Syafa'atnya Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam di hari Kiamat Jangan matuh ke atas Jangan serius Abang ajudan